Menang telak gitu, kenapa di dalam negeri bisa beda banget, ada pertanyaan seperti itu. Apakah di dalam negeri ada intervensi, apakah hak angket itu akan berpengaruh? Saya bilang hak angket itu akan berpengaruh jika pertama, standing position rakyat Indonesia itu adalah ingin punya presiden atau pemimpin yang betul-betul, yang punya mimpi tentang kepentingan nasional dan jauh ke depan. Hak angket mereka bicara tentang mengharapkan ada hak angket yang berjalan betul, dan mereka juga bicara soal impeachment presiden. Kembali kalau merupakan demokrasi, akhirnya balik lagi kemana? Ke Gibran. Harusnya kan ITB mengeluarkan statement yang lebih jelas lah, kenapa sih bisa ada PR negara yang demikian besar, puncak pestanya negara itu kan adalah kata Bill Press. Kok bisa-bisanya bikin serekap yang banyak kendalisasi? Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih, habis keliling-keliling dia di luar negeri. Saya langsung memperkenalkan Berlio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kony is back. Haa, Kony is back. Netizen, Dr. Kony Rahakundini Bakri. Gimana Bu, kabarnya sehat? Baru pulang semalam ya Bu, ya? Keliling-keliling. Dari mana aja? Less than 12 hours kali ya. Langsung ketemu Pak Samad. Dari mana aja? It's a long journey, Pak. Oke. Jadi kalau ada yang bilang saya kabur keluar negeri itu, mengarangnya, mengarang Pol. Jadi ada isu katanya Ibu Kony ini lari keluar negeri. Mau minta suaka? Gak bener. Minta suaka? Ya, saya dapat kabar, mau minta suaka. Enggak, mau lamar jadi presiden di suatu negara, gak salah ya? Silahkan. Oke, jadi saya itu dari setahun lalu itu sudah dapat undangan banyak. Oke. Dua institusi di Perancis. Satu Sorbon, ya kan? University. Satu lagi di Le Havre. University itu di Normandy. Oke. Jadi agak keperbatasan Inggris sana. Nah, di Sorbon itu kami membahas tentang apa yang disebut The Rise of Asia in the Global History and Perspective. Oke. Ini salah satunya buktinya bahwa saya disarankan ini ada buktinya ya? Buktinya. Dan ini tuh dicarangkan sudah lama, karena kami ini setiap tahun memang ada rapat. Oke. Iya kan? Jadi ini juga sudah dicarangkan sejak setahun lalu, dan saya itu disini memaparkan tentang bagaimana Indonesia ke depannya, utamanya dikaitkan waktu itu dengan judul kita kan ada Pilpres. Oke. Dan bukan saja Pilpres kita, Pak. Ya. Hampir 60% negara-negara dunia ini kan sedang berpilpres Ria nih. Ya. Nah, jadi agak bedanya karena kaitkan bagaimana di History and Perspective of Asia-Pacific, termasuk ke arah ke depan sana. Oke. Itu yang di Le Sorbon. Oke. Yang di Normandy, saya cuma keynote speaker. Oke. Menjadi keynote speaker itu penting, karena saya mengangkat, di Perancis ini kan bukan cuma dua institut ini, Pak. Saya bertemu juga dengan pemimpin Charles de Gaulle Institute. Oke. Yang sangat mengagumi pemikiran Bung Karno, dan kalau Pak Abraham tahu, sejarahnya dulu Charles de Gaulle kan nggak suka Bung Karno. Iya. Ini menarik nih ya. Jadi dulu Charles de Gaulle itu sama Israel itu katanya nggak suka banget karena Bung Karno itu terkenal playboy. Tetapi begitu tahu Bung Karno itu punya value yang hebat sebagai negarawan, beda nih kan. Itu kan kehidupan pribadi itu. Oke. Tapi dia punya gagasan yang hebat, pemikiran yang hebat, dan Charles de Gaulle itu akhirnya sangat kagum pada Soekarno. Yaitu cinta. Yaitu cinta. Dan sekarang itu lembaganya ingin membuat sebuah institusi bersama Indonesia Perancis untuk menggali apa sih pemikiran-pemikiran Perancis yang diambil Soekarno. Oke. Ya kan? Apa juga pemikiran-pemikiran yang kemudian berinteraksi di Adana Goal. Oke. So, waktu saya mau pergi, saya pamit sama Ibu Mega. Karena hari saya pergi itu kan sudah dicanakan, dan tiket saya sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya dong. Saya pamit sama Ibu pas waktu itu menjelang pengumuman ya. Kan itu saya jam 9 itu masih ke Pono Indah, karena kediaman saya di sana untuk memberikan suara. Jam 12 saya ke kediaman Ibu, ke Pono Goro. Saya bilang, Ibu... Lapor. Lapor dong, Ibu izin. Karena kemarin-kemarin saya belum sempat ketemu, belum sempat bilang. Jadi ada Ibu, ada Bebua, ada Pak Ganja, ada Pak Mangfut, ada semua, ada Pak Hasto. Saya bilang, izin saya mau pamit dulu sama Mas Prananda juga. Mau kemana? Saya cerita. Ada ini perjalanannya agak panjang. Karena it's a long journey, dan ada yang buat saya paling penting tentang Charles Dugol dan Soekarno itu. Wah, Ibu senang sekali. Udah. Dari Nurmandi, saya lanjutkan. Jangan dulu, waktu di Bandara Indonesia, nggak dihalangi ke luar negeri. Oh, kok tau? Ada sih. Pak Arbohan saya juga kaget. Ada hambatan ya? Ada, dan saya kaget. Maksudnya, loh, ada hambatan apa nih? Karena tiba-tiba orang yang saya serahkan paspor itu, biasanya bilang, eh, Bukoni, apa kabar setelah jalan? Ini begitu baru begini. Bukoni ya? Lari dia. Zung, lari hilang. Lari kemana ada orang gitu kan? Ternyata paspor saya dibawa lari, udah, saya tunggu aja nih, saya kasih waktu berapa menit. Nggak lama dateng nih, ada seorang polisi. Bukoni, santai ya, katanya. Anak bos saya ini baru, masih bingung sama tugasnya, itu katanya kayaknya alatnya ada bermasalah. Saya jawab, Pak, kalau bermasalah, kenapa dia nggak pindah ke sebelah? Iya, ini lari. Iya kan, kenapa lari ke sana? Itu larinya kemana, Pak? Terus saya bacakan, saya baru tahu di imigrasi ada polisi sebelah sana. Ternyata ya. Jadi saya bilang, larinya ke sana. Kok di bawah kantor? Pak, begini ajalah, saya ini tahu tugas imigrasi apa, tugas polisi apa. Aku bilang gitu kan. Jadi begini ajalah, 10 menit saya nggak terima paspor saya, saya telepon pasirimi karing, sebagai diri jenis imigrasi, ada apa yang terjadi. Pasti-pasti aja gitu. Udah, terus nggak nyampe 5 menit. Arja bisa berangkat? Tiantar, terus saya telepon pasirimi kan, pasirimi ini ada apa sih? Ya mungkin lo mau dicekalkan. Ya kan, mau dicekalkan apa? Saya dicekalkan gitu. Karena ibu dianggap berangkali, mau keluar negeri suaka. Ya kalau pun saya mau keluar negeri, terus kenapa? Masa dimana emang saya melakukan apa? Kan gitu. Jadi terus yang kedua, saya di Sorbon, sorry, saya ke Harvard University di Normandy itu, saya cuma keynote speech, karena saya harus mengejar waktu, karena kan saya ingin Indonesia ini kan, jangan cuma archipelajik ceritanya aja. Oke. ISDP itu udah bagus, tapi yang selesai kalau ada selat-selat atau yang apapun yang bisa dihubungkan sama tunnel, itu kan canggih. Dan saya tuh seumur umur balik ke Eropa, nggak pernah cobain tunnel Inggris itu. Oke. Sampai di Nottingham, saya diterima oleh Profesor Bagus. Profesor Bagus ini seorang pemikir penting kita, yang menjadi tokoh di Nottingham University. Dan bukan cuma beliau, Pak. Ini saya harus angkat ya, karena istringnya juga, itu menjadi tokoh di lembaga penelitian airspace, di Nottingham Uni. Menarik ya? Oke. Kenapa saya jadi tertarik? Karena ternyata, Pak, ini di situ saya belajar cepat. Dulu saya pernah belajar di MIT. Intinya, di situ tuh negara menaruh uang ke kampus, jadi semua penelitian siapapun itu ke situ. Oke. Jadi si researcher dari seluruh dunia itu mengerjakan, dan nggak perlu pengadaan barang. Oke. Keren kan? Jadi semua industri-industri di sana tuh, ngapain pengadaan barang, atau ada di Nottingham Uni. Oke. Wah, saya bilang ini kayaknya kalau dibikin sama kita, jadi keren dong. Bisa diadopsi ya? Bisa diadopsi gitu. Nah, Profesor Bagus mengadakan acara dengan PPI di Nottingham Uni. Oke. Datang dari London dan dari seluruh PPI-nya Inggris. Saya cerita juga tentang bagaimana Indonesia ke depan, karena tantangannya kan bagaimana Indonesia 2045, waktu konteksnya Nottingham. Oke. Nah, ini akan nanti berbeda dengan konteks saya di Moskow. Oke. Karena Moskow itu kita bicara tentang 2040, maju 5 tahun, Pak. Oke. Nah, perkiraan Kremlin 2040 itu puncak dunia itu harus berubah nih, dan akan berubah pasti. Nanti kita akan cerita di Moskow. Dan kita tuh berdiskusi juga tentang bagaimana Indonesia ke depan, pastilah anak-anak ini dan semua yang tinggal di sana kan curious, dengan begitu banyaknya simpang siur, oke. Oke. Ya, apa, pemilihan Pilpres kita. Oke. Bagaimana si rekap bisa gagal, atau bermasalah, kayak gitu-gitu. Jadi disinggung juga kecurangan yang masif ya di sana? Semua hal dibahas. Jadi di sana orang tahu bahwa Pilpresnya curang? Saya nggak tahu, tapi contoh misalnya kenapa misalnya surat suara itu, kalau nggak salah Pak ya, saya kan ketemu Pak Moses itu, dia salah satu, gini loh, saya tuh ketemu anak-anak muda hebat. Gini loh, itu dua kita underline ya. Jadi di Inggris tuh saya ketemu misalnya, Asri Kaloko, dia PPI Birmingham. Saya ketemu Tarik Darmawan. Oke. Tadi ada Profesor Bagus, udah jelas lah ya, ini Profesor Muda. Kemudian ada Moses ini. Yang saya lihat anak-anak Indonesia tuh ke masa depan, kalau kita punya mereka ini, dan yang punya dedikasi dan integritas tinggi, Indonesia tuh bisa keren banget. Oke. Itu baru saya ngomong di Eropa ya. Anak muda itu ya, hebat-hebat. Anak muda yang bener-bener hebat, karena dia hebat ya. Bentar, cerdas. Iya. Bapaknya ada yang pejabat, tapi dia bukan, tidak menggunakan jabatan bapaknya, dia betul-betul hebat karena dia hebat. Oke. King Koles loh Pak. Oke. Ya kan bukan main-main, bukan kelas kursus-kursus nih, ini kelasnya kelas King Koles gitu kan, segala macem. Sekolah beneran. Sekolah beneran. Terus misalnya di mana di, saya kan terakhir ke Turki misalnya, itu saya ketemu Balkis, itu anak UIN Pak. UIN. Bapak Ibu itu orang sederhana, tapi ini anak sedang meneliti sejarah Sultana Aceh. Oke. Tentang hubungan dosa-sultana Ottoman. Oke. Bisa harus cerita ini, karena buat saya itu, ini apa yang saya pernah curious, Indonesia itu nggak pernah pay attention to sociology. Oke. Padahal sociology itu bisa merubahkan. Saya ketemu lagi dengan namanya Selita, terus ada Teguh waktu di Moskow. Ini mereka yang si Teguh ini, bayangin Pak, dia anak Indonesia, sedang ambil PhD, sudah jadi duta besarnya Rosotom. Oke, luar biasa. Rusi Atom. Nah, Selita ini dosen, sedang ambil juga kuliah lagi di S3 di Sarah. Nah, intinya, kemudian saya terbang ke Moskow. Nah, ini yang menarik, kalau di... Moskow apa nih yang dibicarakan? Bukan di Moskow, Pak, di Sochi. Jadi di Sochi itu, Pak, ini adalah Youth Festival Internasional. Oke. Bayangkan, Pak, yang datang 26 ribu orang muda seluruh dunia. Iya. Anak muda pintar-pintar. Bukan anak muda karbitan ya, seperti. Anak muda pintar-pintar. Dan Indonesia kini berapa, Pak? Oke. 155 orang. Oke. Jadi, it's a big delegation. Oke. Pada saat saya satu di... Ada beberapa sesi, kan? Saya kan sesi di tanggal kelima, sesi ketiga. Nah, hari pertama, tanggal tiga, yang pada saat... Putin bukan tanggal dua, kan? Tanggal tiga hari dimulai itu, mereka pada datang ke ruangan yang sesi conference. Oke. Pada datang, Bu, ibu hari apa bicara? Kami mau datang, gitu. Lalu, saya seneng banget, ya. Berarti apa, coba, Pak? Ada antusiasme besar dari mereka untuk melihat, secara garis besar, kan, La Prof bicara tentang bagaimana dunia ke depan, Rusia akan apa ke depan. Nah, sementara judulnya Valdai, ini saya bicara itu dalam aspek saya itu Valdai ke apa, Pak, ya? Karena saya member Valdai kali ini, nih. Ini adalah brosur yang kami keluarkan dari Valdai melihat 2040. Oke. Pertanyaannya adalah, saya bicara apa, sih, di sini? Siap nggak Indonesia itu 2040 itu? Karena ada maju, tuh, 5 tahun lagi. Iya, it's a real five year, ya. Oke. Kita kan target-targetnya 2045. Iya. Nah, kalau Rusia, dia target-targetnya 2040. Jadi, saya itu diminta bicara tentang, karena mereka tahu saya dosen di militer, kan. Oke. Jadi, mereka bayangkan perang masa depan itu menurut kamu, apa yang paling mengkhawatirkan? Lalu, anak muda ini harus tahu apa. Oke. Nah, yang saya angkat, Pak, ada beberapa hal. Pertama, saya seterangkan sama mereka, karena di Valdai ini yang kemarin sangat memimpin itu adalah grup dari OOMG. OOMG itu sekolah kementerian luar negerinya. Oke. Jadi, sangat foreign affairs, lah, kira-kira gitu. Sekolah diplomatnya, dah. Sekolah diplomatnya. Jadi, orientasinya tuh very foreign affairs. Oke. Saya bilang, saya tuh ada dua hal penting, kalau tentang 2040 atau 2045, lah. Anggaplah 2040, ya. Kita ikut. Kenapa 2040 ini jadi kita anggap betapa? Karena mereka ini bangunin sama-sama BRICS. Oke. Jadi, Brazil disitu, India disitu, Cina disitu, Rusia jelas disitu, tambah negara-negara baru yang gabung BRICS. Oke. Jadi, kalau Indonesia bikin 2045, kita akan kehilangan 5 tahun dengan negara-negara ini. Lewat. Lewat kita. Jadi, saya bilang, ada dua hal penting. Pertama adalah, kita ini mungkin akan merubah hukum internasional atau departemen internasional di semua universitas. Dan ini mereka kaget saya ngomong gini. Menjadi hukum outer space. Kenapa? Karena di dunia ini kan sekarang orang semua saling klaim tentang sesuatu. Mau cyber kah? Mau digital kah? Mau teknologi kah? Jadi, terbagilah dunia ini antara si coalition order willing-nya Amerika dan kawan-kawan dengan non-coalison order willing. Oke. Jadi, saya bilang, ini mengerikan. Kenapa? Karena kita sekarang sudah di abad airspace. Dan ketika kita tidak berpikir ke sana, itu tidak bisa dikejar tepat. Jadi, harus dari sekarang punya roadpep-nya. Oke. Saya bilang begini, karena ini kan saya hadapi anak-anak muda kan, audiens saya. Saya bilang, pernah baca enggak ada salah satu fiksinya Levin's, kalau enggak salah waktu itu yang saya pernah baca. Dia pernah nulis gini, kenapa dinosaurus itu musnah, pak? Why? Dinosaurus itu kan musnahnya enggak extinct. Kenapa, coba, Pak Ahmad? Mereka enggak punya kemampuan keluar angkasa. Jadi, the story of human being, kalau kita enggak punya kemampuan keluar angkasa berpindah, itu makanya kenapa gue cinta banget sama Elon Musk kan. Saya tuh bersahabat sama dia sekarang akhirnya, gara-gara Instagram. Makanya Instagram tuh ada nyebelinnya, karena kita suka diserang bahasa enggak jelas, ya kan, yang cuma membernya nol, pengikutnya, pengikutnya cuma saya sendor seorang, tapi tiap hari rajin-girim. Tapi gara-gara itu juga saya bisa kenal Elon Musk dan kita sering DM. Oke. Nah, jadi, saya bilang, orang kayak Elon Musk itu setengah alien, kalau menurut saya, karena dia udah berpikir yang kita enggak pikirin. Jadi, kita tuh kalau mau susah, quantum ya, lompatannya. lompatannya very revolutioner. Jadi, kalau kita enggak mikir 2040 seperti gaya Elon Musk berpikir, atau tidak ada orang Indonesia yang seperti berpikir jauh seperti Elon Musk, Indonesia akan eksting seperti dinosaurus. Punah? Punah. Why? Karena manusia ini sekarang menemukan bulan dan juga Mars, itu punya materi-materi yang diperlukan oleh manusia. Mineral, materi, dan lain-lain yang diperlukan manusia. Semua ada di sana. Makanya kan Elon Musk bikin paling murah nih sekarang. Kalau mau ke luar angkasa kan bisa dibilang SpaceX sekarang paling-paling murah. Nah, terus dia bilang dong, waduh, itu agak jauh. Tapi memang akhirnya semangatnya apa? Ya, semangatnya adalah kita ini sekarang mengikuti tiga negara ini yang sangat aerospace-oriented. One is US, second is China, tiga itu Rusia. Pernah kepikir nggak sama Pak Abraham Samad? Dulu itu, Bung Karno, kita tuh negara yang masih muda, Pak. Masih baru, uang juga belum ada. Tapi kekuatan pikiran Bung Karno itu makanya kita bikin lapan misalnya. karena Bung Karno tahu betul, jadi visioner ya. Visioner tahu betul bahwa kita itu harus punya kesana gitu. Pada saat itu dia sudah berpikir tentang antariksa. Pada saat itu dia telah berpikir tentang antariksa dan menggunakan segala komunikasi dan waktu itu caranya masih propaganda ya. Dulu kan belum ada buzzer, jadi pakai propaganda. Bagaimana propaganda, kenapa Indonesia mesti punya nuklir power? Dibangunlah, Trigamark di Bandung ya. Kenapa Indonesia mesti punya lapan? Karena kita harus berpikir keluar angkasa. dan so on and so forth. Jadi kepala negara itu membawa negara ini ke mimpi besarnya menjadi apa di menghadapi abad berikutnya atau tantangan puluhan tahun berikutnya. Jadi bukan buat setahun, dua tahun aja. Nah, jadi itu saya sampaikan juga contohnya Cina ya. Sekarang itu setelah Amerika kayaknya paling kuat Cina. Cina itu bikin 16 ribu stesen baru loh Pak. Dan juga terus mengemerahkan juga seribu satelit dan lain-lain. Saya belum pernah lihat nih ada di kita nih yang paparan tentang itu. Bahwa Indonesia akan mencapai bulan lagi tahun berapa gitu atau pengen ikut bergabung. Kan kalau nggak salah Pak karena kita tuh nggak punya dunia ini belum punya. Jangan dulu, saya potong. Tadi yang Ibu sampaikan itu silahkan. Apakah itu ada di dalam visi-misi kemarin waktu perdebatan Pilpres? Nggak ada kan? Nah, terus terang kalau visi-misi kemarin saya masih bahasanya adalah baik ke Pak Ganjar dan ke Pak Prabowo waktu itu ya ketimnya saya masih bilang begini bahwa kita itu harus bersikeras kepada visi poros maritim yang mesti diwujudkan. Jadi jangan apa-apa itu setengah jalan. Dulu kan saya pengagum Pak Jokowi karena visi poros maritimnya berarti menghidupkan kembali Indonesia negara maritim kan? Tadi ingat saya sebut sama satu orang Balkis yang saya ketemu di Turki karena anak perempuan ini sedang meneliti salah satu sultana Aceh itu bagaimana benar-benar membangun kekuatan maritim. Sama seperti saya dulu bangkitkan Kalinyamat jadi ternyata saya bangkitkan Kalinyamat itu memberi juga inspirasi kepada anak muda. Eh, apa sih perempuan Indonesia yang hebat lagi? Ini nama nggak pernah saya dengar sultana ini satu tapi ini anak dari UN UIN sedang ambil S2 ngurusin itu saya senang banget dan saya salut sama dia kalau dia pulang harus di wawancara sama Pak Insya Allah mengagumkan lah bayangin Pak saya baru tahu ternyata di Turki itu Arab tuh dia kan karena urusan pesantren bahasa Arabnya bagus tapi ternyata sana Arab-Arab Indonesia Pak susah lagi itu belajar ingin lagi baru tulisan baru dan buat saya anak-anak kayak gitu mengagumkan kita aja belum tentu saya ini nggak bisa baca Arab Pak jadi kalau ada orang bisa baca Arab Persia udah canggih banget jadi intinya bagaimana airspace mesti kita kedepankan kedua sebelum airspace kenapa maritim sekarang saya liatin ini karena ini tuh adalah kutub selatan kutub selatan ini sekarang itu sudah banyak dikuasai oleh negara-negara yang menurut saya nggak punya terlalu punya hak disana disitu ada negara-negara kayak apa ya udah jadwal pastilah kalau Amerika karena bisa tarik ke bawah ya dan lain-lain tapi ada negara seperti misalnya Norway gitu Cina udah disana juga padahal kalau di Badi bener-bener kita tuh adil manusia di muka bumi ini adil harusnya negara seperti Gabon ya kan Nigeria Benin Togo Ghana Liberia Sierra Leone itu mesti dapat dong kan kita tarik kan globe begini ya nah dari sekarang seluruhnya kutub selatan 13% itu bisa diklaim Indonesia karena itu garis timur Indonesia tertimur sampai baris barat kalau kita tarik ke kutub selatan itulah hak Indonesia dan itu kenapa kita harus punya kemampuan maritim karena kapal-kapal kita harus seperti kapal-kapal angkatan laut laut Cina PLE PLNV yang bilangnya segini Pak is a laboratorium oke tapi sebenarnya gak laboratorium laboratorium amat jadi bagaimana ke masa depan itu kalau sampai ada apa-apa dengan keperluan nasional Cina ya ambilnya ke sana manusia-manusia sudah berpikir untuk eksplorasi ke sana oke Indonesia pernah bangun sker seserius itu kah misalnya riset kita untuk kemudian memperkuat angkatan laut kita sehingga kita punya posko lah kalau kita bahasa kerennya mungkin posko di sana untuk semua meneliti mineral meneliti gas dan lain-lain dan semua untuk kehidupan manusia apakah dia energi apakah dia food oke jadi saya bilang itu maritimnya yang mesti kita kejar 2045 kalau Indonesia menurut saya targetnya oke 2045 nya juga kalau orang mau ya sudah kita harus sudah berpikir bahwa kita sudah harus sampai ke bulan dan sudah harus sampai ke luar angkasa kalau enggak kita akan ekstink tadi seperti saya bilang akan-akan punah seperti seperti dinosaurus jadi makanya sekarang mungkin lembaga-lembaga pendidikan universitas termasuk saya ngomong di Rusia kemarin dan mereka kaget ia harus punya bukan cuma international relation ER tapi outer space oke karena nanti mungkin cabangnya Amerika ada di bulan sudah baik kan keren nah sekarang kita hali sama Pak Salmat jangan dulu berarti kita harus punya roadmap ke sana ya ataukah kita harus meletakkan national interest kita juga ke sana that's what I mean oke jadi ini kan sebenarnya tentang national interestnya Rusia dan dunia oke 2040 itu oke bahwa tantangan kita ke depan apa kemudian dunia sedang menuju kemana oke lalu kita mesti seperti apa kira-kira kan begitu Pak oke jadi itu 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 sangat sangat menariknya makanya kalau kalau lihat itu melihat tadi saya ngomong di Sorbon saya ngomong di La Havre yang disini sibuk bilang saya kabur ini orang-orang tuh ya itu ya bedanya orang pernah sekolah apa enggak sekolah ya dikira-dikira kali kalau mau keluar negeri itu ngajar itu tuh bisa sulap kayak disini tiba-tiba pengen lah saya ngomong gitu bisa diatur-atur gitu gak bisa lah ini ini kampus-kampus hebat kan kampus-kampus besar dan saya waktu di Sorbon Pak yang lebih mengejutkan lagi tempat dimana kita bicara itu menentukan kualitas kita dan yang paling heboh lagi begitu kami sedang bicara itu Macron datang jadi Macron itu makanya hari itu ketat sekali penjagaan polisi karena Macron sedang disitu ada Pantheon Pantheon itu adalah tempat dimana Perancis menghargai semua perjuangan orang-orang penting dunia yang mewujudkan egalite, fraterite dan keakalan itu jadi dalam hati saya ada gak nanti orang Indonesia ditaruh disini karena perjuangannya menegakkan demokrasi gitu atau menegakkan nilai-nilai manusia dan demokrasi yang selama ini diperjuangkan harusnya ada Bu harusnya ada saya yakin suatu ketika ada menarik nih perjalanan Ibu ya kalau menurut saya memberikan inspirasi bagi banyak orang dan airnya clear nih Ibu Koni bukan melarikan diri dan minta suaka di negara luar Ibu, dari perjalanan Ibu kalau Ibu amati di beberapa media asing di luar ya Ibu, ada tiga media asing terbesar menurut saya catatan saya ada The New York Times The Guardian Inggris Raya dan The False Prime Belanda punya kalau Ibu baca dari ketiga media-media asing itu rata-rata memuat tentang pilpres kita yang lagi heboh dan kalau kita baca lebih dalam lagi rata-rata mengkritisi tentang keberadaan Pak Prabowo bahkan kalau kita lihat The Guardian Inggris Raya punya itu dia mempersoalkan bahwa Pak Prabowo ini kan mantan general militer yang pelanggaran pelanggaran tapi tiba-tiba bisa terpilih sebagai presiden apakah di pertemuan-pertemuan Ibu tadi itu ya dari beberapa negara tidak pernah ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut pilpres yang menurut hemat mereka ini kan merusak demokrasi ada dong pasti ada karena kan PPI ini juga anak-anak muda yang kreatif tapi disitu lebih fair ya Pak seperti kita tahu lah kalau kita berpikir dalam tatanan akademik dan kita gaul di dunia akademik walaupun kita berbeda pilihan tetap aja santai gitu nggak saling menjatuhkan atau saling cari gara-gara kan nggak begitu ya nggak merusak nama orang ya nggak merusak nama orang nggak merusak reputasi orang nggak gali-gali rewet hidup orang yang sudah puluhan tahun terkubur gitu kan nggak begitu jadi pemikiran akademik ya akademik aja kalau kamu yakin dengan pilihanmu ya kenapa kasih saya argumentasi dan fairnya adalah kalau iya juga gitu contoh gini disana jelas lah ada negara yang sangat menang menang pason satu di negara satu lagi yang sangat menang juga pason lainnya tapi itu dia akan digali kenapa misalnya surat-suratnya itu nggak ada kenapa sekitar 450-an orang datang ke London misalnya dari berapa penjuru Inggris ternyata nggak bisa memilih karena katanya surat-suratnya kurang itu mereka sampaikan Pak tapi kan saya kan nggak ahli distribusi logistik untuk untuk pimpres ya saya cuma bilang iya kenapa ya gitu terus misalnya lagi ada beberapa hal yang mereka bilang bahwa ya kalau di luar negeri menang menang telak gitu kenapa di luar negeri bisa beda banget ada pertanyaan seperti itu apakah karena di dalam negeri ini pertanyaan loh Pak apakah karena di dalam negeri ada intervensi yang dilakukan oleh mereka bilangnya nggak tentara dan polisi mereka lebih bilang kepada aparat desa karena rupanya mereka mengikuti rapat-rapat atau ada berita-berita tentang aparat desa yang dilibatkan jadi mereka bertanya ke sana gitu terus mereka juga bertanya banyak tentang apakah hak angkat itu akan berpengaruh saya bilang hak angkat itu akan berpengaruh jika pertama standing position rakyat Indonesia itu adalah ingin punya presiden atau pemimpin yang betul-betul tadi balik lagi ke ayat satu pasal satu yang punya mimpi tentang kepentingan nasional dan jauh ke depan bukan lima tahun bukan sepuluh tahun bukan lima belas tahun oke jadi pemimpin yang visioner visioner seperti Bung Karno dan jangan bukan mungkin pemimpin yang bilang gini duitnya dari mana Bung Karno saya pikir ya saya rasanya saya cukup banyak sekarang baca tentang Bung Karno nggak pernah satu kalimat pun saya pernah baca ya apalagi saya di arsip nasional ya ada kalimat seolah-olah Bung Karno nanya uangnya dari mana nggak ada yang ada yang dibuat Bung Karno adalah beliau bagaimana paparan dimanapun juga di dunia you support me lah gitu untuk Indonesia yang hebat yang akan memegang kendali Indo-Pasifik karena ternyata kata-kata Indonesia fulcrum Indonesia itu adalah the fulcrum of Asia-Pacific itu cekat kata-kata Bung Karno kita tuh kayak revisit kata-kata itu aja kita tuh center daripada gravitasinya Indo-Pasifik gitu jadi ya itu hak angket mereka bicara tentang mengharapkan ada hak angket yang berjalan betul dan mereka juga bicara soal impeachment impeachment presiden dengan kalimat yang kayaknya kita pernah bahas ya tentang high treason jadi high treasonnya saya tanya balik apa sih high treasonnya merusak demokrasi ya kembali kalau merusak demokrasi akhirnya baliknya lagi kemana ke Gibran makanya buat saya ingat kan saya pernah bahas disini Pak Prabowo itu jadi diberatin sebenarnya sama urusan Gibran ini kalau Pak Prabownya pun clear ya kan makanya saya selalu bilang Prabowo buat saya itu no problem dari awal tapi buat saya Gibran itu jelas problem karena sampai hari ini belum pernah ada orang ataupun petinggi hukum termasuk Pak Abraham Samad meyakinkan saya dengan latar belakang Pak Abraham bahwa pengacauan MK itu boleh gitu kalau ada yang bisa menunjukin itu saya mungkin berubah pikiran ya Pak tapi sampai to this minute nih saya belum nah kemudian ada juga mereka bicara apakah mungkin pemilu ulang dilakukan oke dan mereka bilang kalau pemilu ulang apakah hanya Pak Prabowo aja boleh maju jadi biarkan selama ini mereka juga mungkin melihat yang dimasalahkan kok kayaknya Gibran nya ini ini yang dari orang kita yang berkembang ya di diskusi itu tapi bayangkan dong saya itu naik kendaraan umum juga dong disana saya gak madam-madam amat Pak adalah saya pakai mobil-mobil mewah pakai ini juga ya kendaraan umum pakai kendaraan umum juga dan lucu begitu kan saya kan orang senang ngobrol ya semua orang kan saya ajak ngobrol Pak mau supir taksi kayak siapa saya ajak ngobrol ya apa kata supir taksi itu eh pertama banyak yang bilang selamat Indonesia akan punya pemimpin baru oh iya aku bilang tapi rata-rata tanya bagaimana dengan anak presiden itu kok boleh ya di negara kamu kaget dia ya iya mereka bertanya ya saya bilang ya saya juga bilang apa adanya itu mungkin jadi masalah sekarang sebenarnya sih kalau bukan anak presidennya dengan caranya yang salah mungkin ya akan smooth aja ini kan akhirnya kenapa banyak pertanyaan soal agenda-agenda hak-agenda karena semua orang kan bisa tentang demokratisasi oke gitu oke Bu Koni ini kan begini kalau kita bicara hak angket kita lihat substansinya itu kan ada dua hal yang dia bisa putuskan pertama dia bisa memutuskan bahwa kalau dalam hasil hak angket itu kan hak penyelidikan jadi kalau ternyata dari hasil penyelidikan mereka mereka temukan ada kecurangan yang sifatnya TSM terstruktur sistematis dan masif maka putusannya itu bisa mendelegitimasi hasil pilpres dan pemilu artinya apa artinya apa ini yang mau pas sama saya kalau ini jadi murid aja udah dengerin artinya mereka bisa memutuskan bahwa terbukti pilpres dan pemilih curang oleh karena itu harus diulang diulang total pilpresnya oke tapi pada saat yang pertama karena kan dia putuskan bahwa mendelegitimasi hasilnya karena ada kecurangan dan kalau dari hasil penyelidikan itu didapatkan salah satu paslon menikmati punya dampak kemenangan dari hasil kecurangan maka dia di disqualifikasi oleh karena itu kalaupun nanti hasil hak angket itu memutuskan pilpres ulang pemilu ulang maka kemungkinan yang terjadi itu hanya diikuti dua calon jadi istilahnya bukan putaran dua Pak ya bukan beda kalau putaran dua total kalau putaran dua kalau memang di pertamanya ini tapi kalau ini kalau hasil hak angket berarti ada pemilu ulang ada pemilu ulang dan disqualifikasi terhadap calon yang dianggap paslon yang dianggap menikmati menerima dampak dari kecurangan itu menang nah bukti-bukti kecurangan itu apa yang bisa masuk ke angket misalnya ya makanya nanti itu dalam hak penyelidikan hak angket itu kan akan dipanggil semua orang yang dianggap bisa memberikan bukti-bukti bisa memberikan keterangan yang bisa membuka tabir jadi ahli tantang negara kayak dirty food gitu bisa dateng tuh itu semua dipanggil KPU semua dipanggil dan ingat bu ketika orang dipanggil di dalam pansus hak angket maka dia punya kewajiban untuk datang even itu presiden Republik Indonesia jadi kalau presiden Republik Indonesia dipanggil dan dia tidak mau hadir maka ada tindakan-tindakan atau ada konsekuensi-konsekuensi bisa dilakukan iya bisa dilakukan oleh pansus hak angket misalnya memanggil paksa itu konsekuensi saya baru tau loh pak iya makanya kenapa hak angket ini harus didorong kenapa hak angket ini menjadi perlu karena ini akan membuka tabir kan begini bu Kony kalau misalnya kita cuma ngomong tentang kecurangan 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 terus dan tidak pernah membuka tabirnya ini kan menjadi atau cuma tuduhan bahwa ah karena kamu kalah kamu jadi nudur-nudur gitu kan kan banyak sekarang kalau kita lihat aduh pusing deh saya jadi suka males buka HP itu karena banyak bombardir kayak gitu-gitu ya oke di area di area kita udah perang digital ini yang saya sebenarnya agak sesakan kita ngomong sebentar sebelum kita teruskan yang pak sama-sama sampaikan iya buat saya sedihnya gitu pak ya perbedaan paling drastisnya di luar sama di sini ya iya yang penemu-penemu apa namanya dengan dunia kemampuan ekonomi digital kita bacak juga kita membuat anak-anak hebat kan tapi maksud saya kalau kita lihat majority mereka tuh jarang banget buka yang aneh-aneh gitu paling jauh pun yang mereka buka tuh game oke dan game itu game itu game tadi perang luar angkasa perang yang udah gak kepikiran apa sampai dia jadi kepingin banget nanti gimana caranya gitu kan nah kita ini kan kalau katanya pak katanya kita tuh kan yang berpendidikan di Indonesia tuh masih berapa persen sih yang pendidikan tinggi ya kan jadi menurut saya sebenarnya harus ada program yang lebih kependidikan gratis dan sekolah gratis dan sekolah gratis kali ya oke kayaknya itu lebih penting dan semangat untuk belajarnya itu lebih kepada inventing something menemukan sesuatu oke bukan sekarang ini kalau saya lihat kita hidup di dunia digital itu akhirnya yang jadi tumbuh kembang itu buzzers yang berisiknya setengah mati lebih daripada tawon ya kan dan kemudian hoax-hoax tuh sudah tidak terkendali malah dipakai jadi alat politik oke dan ini menurut saya membahayakan demokrasi kedua kalau sampai ini apa ya misalnya kita bisa mendukung hak angket ada beberapa siapa ya salah satu tuh ngomong sama saya tapi itu gak di kelas lagi ke pribadi kira-kira mungkin gak kalaupun misalnya ada waktu itu bahasanya masih putaran kedua ternyata kan kalau diterangkan Pak Abraham ini pemilu ulang bukan putaran kedua nah tapi bahasanya gini bu kira-kira kenapa sih bu kita gak mengundang PBB aja ngawasi dan lain-lain itu ada tuh yang bicara seperti itu makanya sekarang saya wawancara tuh bawa catatan karena saya juga saya takut saya lupa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan oke misalnya mereka takut misalnya Indonesia mengalami pseudo demokrasi oh demokrasi yang semu oke jadi wajahnya demokrasi tapi substansinya enggak atau wajahnya judulnya legal ya kan tapi tidak legitimate oke nah kayak gitu-gitu karena mereka takut pertama kalau terjadi sudah demokrasi itu akan kehilangan kemampuan masyarakat sosial atau masyarakat biasa untuk mengontrol demokrasi karena semuanya akan pakai ancaman dilaporin polisi lah kalau anda berbeda paling gak gini kalau pun gak ada tuduhan ngerjain lu aja bikin lu repot aja seperti ibu kone dilaporin oh dilaporin sama siapa pak ya sama Rosan itu pertama Pak Rosan nanti udah bahas aja ya kalau menurut saya sih kalau Pak Rosan bingung saya kalau saya sih orangnya gini aja Pak Abraham ya saya gak seberuntung Pak Abraham saya itu bener-bener dosen saja ya kan dan saya tuh cuma punya mungkin apa yang buat saya sedih tapi dosen luar biasa nih diundang kemana-mana kayaknya juga kita gitu ya itu kan kekuatan pikiran Pak saya sering ngomong kekuatan pikiran itu penting by the way saya lupa boleh gak saya agak GR silahkan saya diundang TV 5 Perancis jadi kemarin tuh ada wawancara yang belum keluar dan saya tuh akan kalau itu muncul wawancara tuh ada dua paling penting kemarin saya lakukan apa itu Bu? di Perancis saya wawancara banyak tentang tentang pemilihan presiden kita dan bagaimana Indonesia ke masa depan itu yang wawancara saya tuh adalah sekelasnya Henry Kissinger oke jadi di Perancis tuh dia udah kayak dianggap Henry Kissinger oke lalu di Rusia saya diwawancara oleh Fyodor Fyodor ini adalah orang yang memegang dia semacam dirjen atau kementerian yang memegang tentang hubungan luar negeri dan pertahanan oke yang selama ini kalau Bapak lihat dimana ada Valdai Club meeting yang big big conference dia hanya dia yang boleh mewawancara Putin oke karena he is a very respectable scientist oke respectable jurnalis oke respectable juga jabatan hubungan luar negeri dan pertahanannya Rusia jadi Fyodor ini tiba-tiba pas saya sampai kaget saya mau pingsan jadi begitu saya paparan selesai dia panggil oke sekarang saya mau wawancara kamu oke aduh Pak itu saya gak pernah gendredeg ya karena maksudnya karena Fyodor itu namanya besar sekali di Rusia gitu kan kayak ibu ini kayak mau mengandalki ujian desertasi dulu ya iya kayak gitu ya oke jadi pertanyaan-pertanyaan itu canggih banget oke apa yang ditanyakan Bu dan apa yang ibu jawab yang tadi hampir saya cerita soal airspace dan lain-lain tapi yang saya dia ngomong gini oke Con katanya bukannya tahun-tahun ini tuh pemimpin perempuan tuh lebih banyak hebat oke jadi menurut kamu kepemimpinan perempuan seperti apa oke saya bilang kepemimpinan perempuan itu memang satu hebatnya dia tuh multitasking oke jago perempuan itu dalam multitasking jago terus ee dan di masa lalu saya bilang Indonesia pernah lu punya perempuan yang hebat banget namanya Megawati Soekarno Putri oke dan event Rusia belum pernah kan aku bilang kamu pernah punya SAR Catherine the Great dan lain-lain tapi in case of president kan oke belum ada jadi aku bilang itu menjadi salah satu contoh bahwa ee dan kita selama Megawati tuh percaya gak bahwa kita itu melakukan apa yang dalam hubungan ee internasional hukum dasarnya oke saya kan pengalir apa yang mengambil aliran tentang survival of the fittest oke nah ibu Mega itu menunjukkan betul selama dia memimpin itu survival of the fittest contoh saya bilang gitu oke gak pernah kita beli belanja yang masif betul barang-barang peralatan pertahanan baru oke keusukoi itu kan ibu Mega oke jadi dia bilang i got your point jadi dia bilang bahwa memang perempuan itu bisa multitasking dan lebih desisif untuk membuat keputusan terutama bagi kita ngomong kepentingan negara ya oke bu ada gak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kecurangan Pilpres mereka kalau kecurangan gak sampai kesana yang ngomong yang itu ada satu orang pak ngomongnya itu waktu di rapat Valdai justru oke karena di Valdai ini kan kami kan lintas dunia oke oke yang ngomong orang India oke dia bilang bahwa saya itu sih nyalir karena big data itu kan yang pegang gak banyak oke dan India salah satu pemegang big data dan India termasuk orang yang paling jago tentang IT nah itu jadi dia bilang gini eh kayaknya ada something ya dengan Pilpres kamu itu oke saya bilang ya gue gak tau karena saya gak punya akses untuk ngecek itu oke buat saya yang pasti tuh saya tuh kecewa misalnya kenapa ITB diem aja dengan si rekap sudah hancur lebur berantakan begini gitu ini kan salah satu aspek harusnya kan ITB mengeluarkan statement yang lebih lebih jelas lah kenapa sih bisa terjadi bisa ada PR negara yang demikian besar puncak pes tanya negara itu kan adalah kata Pilpres kok bisa-bisanya bikin si rekap yang banyak mohon maaf ya banyak kendalisasi ini sehingga bisa ini jadi saya bilang yaudah kalau sampai nanti ada saya cerita aja kami lagi ada saya baca berita lagi ada perguliran hak angket oke berarti kalau misalnya nanti hak angket bisa berjalan ya lu bantuin aja aku yang simple as that dong karena ini orang Pak aduk memang kadang-kadang ya Tuhan itu suka mempertemukan kita dengan sesuatu yang penting banget oke Pak Abraham saya sampai kaget kenapa lu approach gue gitu kan enggak gue tuh perhatiin lu tuh sementara ngomong Elon Musk lu tuh bangga banget sama Elon Musk jadi berarti tidak ada yang bertanya atau membicarakan hal-hal yang lebih spesifik yang spesifik tentang itu aja tentang anak presiden yang maju pada bapaknya sedang menjabat oke jadi bukan gini dia nggak mempermasalahkan anak presiden nggak boleh maju karena semua anak presiden boleh maju caranya ada Bruce Senior ada Bruce Senior ada Kennedy ya kan Kennedy juga Kennedy ini Kennedy itu atau apalah ceritanya kita sebut aja ini mereka melihat jarang atau nggak ada kali mereka lihat oke anak dari seorang presiden yang menjabat yang sedang menjabat jadi presiden itu aja kayaknya Pak ya sedang lebih kesana lebih kesana tadi tidak lebih ke detail itu yang ngomong soal pripresuran itu cuma satu itu aja oke ini orang luar ya oke ibu ini kan pengamat militer geopolitik dan lain sebagainya tadi kan aku sudah tanya Bu sempat singgung bahwa ada tiga media asing itu kan membicarakan tentang kecurangan tentang Gibran kalau kita lihat lagi kalau New York Times itu dia lebih khusus ya dia bicara tentang Gibran bahwa ini Gibran bisa lolos karena peran keluarga gitu kan sehingga dia memberi satu kalimat yang menurut saya luar biasa bahwa apakah pemilu Indonesia itu demokrasi atau dynasty kan gitu kalau menurut ibu isu apa yang paling kuat di luar negeri melihat keadaan Indonesia sekarang yang menjadi sorotan iya isu ini dynasty dynasty jadinya oke jadi semua orang mengkhawatirkan demokrasi tadi saya sampai bikin catatan ya karena takut saya lupa jadi yang dikhawatirkan dari diskusi saya semua baik dari orang Indonesia bukan orang Indonesia dari supir taksi sampai orang-orang petinggi-petingi negara-negara ini saya kan ngomong sampai dimanapun saya ngomong dari ranking atas sampai ranking manapun ya tadi pak prediksi Indonesia itu akan tadi punya pseudo demokrasi yang membuat kontrol sosial terhadap pemerintah tidak ada oke jadi semua yang berpandangan jangankan berbeda berpandangan beda pun itu akan dianggap lawan dan bisa dikriminalisasi dan dikriminalisasi itu yang dikhawatirkan oleh mereka kemudian juga ada mismanagement dan juga kemudian yang paling ngeri adalah sosial trust akan menurun oke dan kalau sosial trust menurun internasional trust menurun oke bisa dibayangkan kalau ini terjadi kemudian ada goncangan ekonomi oke maka kasus 98 itu pasti terulang karena apa ketika kepercayaan nasional menurun kemudian kepercayaan internasional menurun maka investment itu pasti ada yang ada yang apa yang ragu-ragu masuk satu ragu kemudian ada capital flight terjadi oke nah itu berapa besar goncangan atau berapa besar kita mampu menahan misalnya nih lonjakan dollar kan kita bisa langsung apa bi turun tangan ya kan atau dollar kita bisa pack ingat gak jaman 98 itu kan dollar di pack yang gak tertentu tapi itu kan napasnya mesti panjang sementara tadi spending itu lagi banyak oke dan untuk spending kemarin peer press ternyata 5% ya dari masing-masing KL itu dipotong oke itu mereka udah cukup suffer nah tadi kalau pak saya mau belajar dari pak Abraham kalau ini saya gak ngerti soalnya jadi kalau ada sharing bukan belanja kalau belanja tetap dong dewa jadi kalau tadi peer press ulang pak yang bayar siapa ya tetap negara dong nah tetap negara kan itu sudah dianggarkan kan itu dianggarkan juga sampai putaran kedua kan jadi sama aja jadi sama aja cuma namanya bukan putaran kedua tapi peer press ulang oke siap jadi bulan apa itu ya nanti kita lihat hasil angket saya mau bertanya nih sama ibu koni sebagai orang yang dekat sama ibu mega apakah kalau di PDIP perjuangan hak angket itu hampir pasti disetujui digolkat oleh fraksi partai demokrasi indonesia bahkan didorong kuat untuk bisa terlaksana saya begini saya kebetulan selama saya pergi ini belum berbicara langsung dengan ibu tapi saya berbicara dengan sekjen ya dan saya merasa bahwa ya kelihatannya bukan cuman PDIP loh pak jangan salah iya yang mendorong hak angket lebih keras lagi ada loh sekarang ini iya maksud saya semua ada nasdem ada PKS iya betul tapi menurut saya ini kan orang selalu berkaca kepada PDIP iya gini gini saya ada cerita sedikit ya saya kan bulan tadi malam agak larut malam pesawat saya itu saya lewat jalan di Pernogoro kan dan saya kaget pak ternyata di depan DPP Pernogoro itu banyak karangan bunga banyak karangan bunga saya kehilangan berita itu karena saya sibuk mungkin dan lain-lain lho dan semuanya itu ambil kata-kata itu ibu mega kemana tegakkan kembali demokrasi Indonesia aduh itu kayaknya saya merinding merinding banget gitu dan saya berharap PDIP itu solid semua satu suara untuk bagaimana membenarkan apa yang harus dibenarkan bahasa saya gitu aja mau hak angket kah mau pansus kah mau apa saya nggak ngerti itu udah urusannya terlalu politik ya kan tapi bagaimana menyelamatkan demokrasi Indonesia dan masa depan Indonesia karena sekali lagi tantangan ke depan ini pak ya saya itu tiba-tiba kemarin itu tertegun-tegun di Moskow itu karena konsep-konsep dia bikin bikin global world festival itu nggak main-main Bapak bayangin nggak konsepnya keren jadi kayaknya orang itu masuk satu pintu mau pejabat mau bukan pejabat cuma beda pintunya aja sedikit nah so the whole thing is bagaimana kalau kita kaitkan semuanya itu adalah tentang masyarakat depan Rusia dan dunia ke depan oke dan tidak ragu aku disebutkan BRICS BRICS itu bukan cuma ekonomi sudah teknologi nanti ke R&D ke luar angkasa ke bawah laut ke you name it lah dimanapun jadi saya tiba-tiba merenung gitu ya Indonesia ini punya nggak ya pemimpin yang bisa berani lebih tegas menyatakan bahwa oke we have to balance the world dan salah satu cara balancing the world adalah joining BRICS misalnya oke kan kalau saya lihat kan sekarang kayaknya maju mundur daftar iya tapi kok kelihatan nggak firm gitu oke ibu Kony tadi kan menarik ibu bilang ada national trust dan international trust kalau ibu Kony melihat apakah dengan misalnya nih dengan kejadian sekarang bisa nggak ini ada kepercayaan yang kuat dari dunia internasional atau sebaliknya hasil pemilu ini justru dianggap bobrok dari segi demokrasi sehingga international trust itu masyarakat internasional justru menjadi tidak percaya terhadap demokrasi Indonesia dengan hasil Bill Press sekarang kalau balik itu ke satu lagi saya cuma mau jawab sederhana ya coba dulu Pak Prabowo itu seperti pernah saya usulkan gitu ya kepada sahabat saya si kakak satu itu yang di DPR tapi kan kita nggak bisa lihat ke belakang Pak ya sudah tetap kekeh dilakukan itu dan seperti saya cerita dari awal sampai akhir tadi ternyata hampir semua yang saya temui itu tidak lagi masalahkan Prabowo nya oke tidak ada yang nanya satu dua orang bukannya dulu dia pelanggar HAM gini-gitulah kalau itu saya jawabnya sederhana aja lah kalau Amerika udah accept di kita rasanya orang Indonesia sih udah ini juga lah bukan maaf kan at least oke deh if America agree dan ya udah lah gitu tapi kalau yang mereka pertanyakan rata-rata tentang Gibrant jadi makanya buat saya itu Pak kenapa saya tuh dengan segala kebetulan batasan saya saya tetap bersikeras bahwa integritas saya saya terpertahankan kejujuran saya pertahankan selama saya belum lihat pasal apa atau undang-undang mana atau ilmu mana yang membenarkan itu ya saya di posisi saya ini akan terus Pak gitu ibu koni menarik tadi masalah kekarangan bunga tuh dari kalau kita lihat dari karangan bunga itu semua mengharapkan punya harapan yang besar untuk ibu mega kembali bisa membenarkan demokrasi yang sedang di ujung jurat kan begitu sebenarnya itu bahasanya dari karangan bunga itu ya kalau ibu koni sendiri melihat apakah nanti pada akhirnya ibu mega akan mengambil satu decision yang menurut kita itu berguna untuk menyelamatkan demokrasi kita Pak Samad kan ini ibu koni deket nih orang saya mau bilang klaim deket nanti saya dianggap ini lagi enggak enggak tapi gini kami tuh saya menghormati ibu karena gini saya perhatikan ibu tuh orang yang tenang oke ibu tuh pembaca yang baik oke pencatat yang baik betul oke beliau tuh apapun dicatat apapun diperhatikan dengan seksama saya jauh Pak dibanding ibu mungkin saya jauh banget lah nah jadi kalau saya bilang ibu tuh dalam diamnya kontemplasinya panjang hmm dan kita tinggal tunggu karena kalau saya lihat di PDIP itu suara ibu suara Tuhan Pak beneran oke jadi percaya betul bahwa apa ibu akan nanti sampaikan jadi dianggap titah ya kalau ibu yang sudah ngomong bukan cuman titah tapi titah yang telah melewati tadi proses berfikir perenungan kontemplasi oke jadi bukan cuman yang riak-riak karena gejolak oke emosi gitu atau apalah gitu enggak tapi betul-betul itu dan perhatikan lah nanti pada saatnya ibu bicara pasti itu sudah sangat melewati tadi hal yang saya bilang sudah banyak dipikirkan betul untuk kemajuan masa ini menurut saya ibu tuh udah udah selesai dengan dirinya dia udah pernah jadi presiden Pak oke dan dia lahir anak presiden coba ya kalau itu kok bisa tempatnya jadi ibu mega coba oke anak presiden ya kan melewati suatu macam badai makanya kalau saya lagi di apa-apa ini saya cuman pikir iya juga ya kali nyaman dulu digituin ibu digituin lah udah lah bahwa masalah saya kecil lah gitu kan ya karena she been through a lot of things yang menurut saya perempuan normal udah bisa gila Pak oke orang kan enggak tahu Pak ini anak mudah sekarang kan enggak ngerti dulu waktu bisa jalan bungka jamannya Pak Harto itu bagaimana suaminya ya sekarang udah almarhum ya oke bagaimana suaminya tuh angkatan udara pesawatnya di sabotase lalu masuk ke laut dan ibu sedang hamil oke lalu pesawat itu ketemu Pak jangan dibilang gak ketemu oke akhirnya dengan segala pencarian kan ketemu oke tapi ditenggelamkan lagi Pak beliau sedang hamil tuh Pak bayangkan oke bagaimana coba rasanya belum lagi yang lain-lain lah bagaimana di UI juga ada aduh ibu sempat cerita dengan ini ya tapi beliau sudah melewati banyak hal jadi menurut saya pertama tadi beliau sudah selesai dengan dirinya yang buat beliau pikirkan adalah bagaimana Indonesia yang paling bagus dan aman dan dan apa ya dan tetep bisa Indonesia yang tegak berdiri dengan sehormat-hormatnya itu Pak oke karena seperti omongan Sultan Jogja oke itu saya gak bisa lupa Pak Sultan cuma bilang sama saya ketika memberikati Pak Jokowi bahwa jangan ganggu jangan sakiti mereka karena apapun bapaknya lah sang proklamator yang melahirkan bangsa ini coba itu kan Sultan bicara sama saya seperti itu saya artinya dalam bangsa saya langsung ngopor sama ibu waktu itu oke ibu tadi ada yang menarik anak-anak disana sempat mempertanyakan tentang ibu impeachment pemaksulan apakah menurut ibu koni sebagai pengamat militer nih saya tuh bukan pengamat kali pas saya tuh analis kali ya analis ya kalau pengamat kan ngamatin doang kalau aku sekolah Pak aku mau sekolah lagi kayaknya juga oke analis apakah ibu koni melihat kalau misalnya nanti betul akan terjadi hak angket akan berujung ke pemaksulan dimana posisi TNI ini apakah dia tetap seperti sekarang ini menjadi penjaga yang begitu kuat terhadap regime sekarang terhadap pemerintahan sekarang terhadap kekuasaan atau dia juga bisa berbalik bersama dengan rakyat harusnya TNI itu menyadari betul apa akarnya dia tadi dari tentara dari rakyat untuk rakyat oke harusnya TNI kita tetap bangga dengan menjadi tentara yang hanya ada lima jenisnya di dunia itu oke yang hanya Israel Al-Zahir, Vietnam dan kita salah satu yang punya harusnya TNI kita itu betul-betul yang apapun yang terjadi kepentingan negara yang paling tinggi adanya oke saya mau bisa apa Pak saya cuma bisa berdoa oke karena ternyata di era sekarang ini saya tuh punya bruta nggak bagus sebenarnya dan saya sedih sebenarnya tapi saya hargai kejujuran ya oke ada sahabat saya saya ingin saya sebutkan namanya yang bilang kon kayaknya kita akan pisah jalan nih karena gue ditekan banyak banget dan kayaknya gue memilih bergabung aja ya bahasanya kayak gitu ya jadi ya orang bisa pilihannya macam-macam Pak gitu ya makanya tadi kan saya bilang hidup saya tuh udah nggak punya apa-apa saya cuma punya kemampuan saya berfikir itu yang saya punya dan integritas yang saya pertahankan itu satu-satunya modal kita Bu ya kita ya Pak ya iya karena buat saya makanya penawaran inilah penawaran itu buat saya kita hidup cuma sekali dan kita udah di usia ini ya anak-anak saya udah jadi oke ya kan what else gitu makanya kalau ada yang mengeluarkan tentang apapun tentang saya yang cerita-cerita lama apa ya udah puluhan tahun terkubur saya cuma sesakan satu aja Pak ngapain susah-susah baca BAP itu tuh ada bukunya yang dibayang kalau mau baca ini bukunya yang pertama ini bukunya yang kedua jadi ini udah jelas ditulis oleh sastra ditulis oleh saya tapi ditulis oleh ulang karena bahasanya terlalu akademik ini kan saya gak cuma cerita tentang kehidupan pribadi tapi cerita tentang kenapa seorang Konirah Kunir Bakri jadi hari ini oke kan hidup kita itu ditempah oleh pengalaman dan bagaimana kepahitan ya Pak bukan instan ya bukan lah bukan bukan sama sekali bukan nah tapi bagaimana kita bukan seperti Gibran ya tiba-tiba jadi wakil calon wakil presiden ya itu udah gak dibahas sama kita lagi Pak udah di luar negeri pun dibahas oke jadi kayaknya kita tinggal lihat aja nanti seperti apa oke tapi kembali ke sini jadi saya pikir ya udah kita jalankan saja apa yang kita bisa jalankan kalau perlu jadi martir jadilah martir oke tapi kita jadi martir yang terhormat gitu oke jadi ibu belum bisa memprediksi ya seharusnya itu kan tadi idealnya bahwa TNI itu kan harus berdiri di tengah-tengah rakyat dia harus bersama rakyat apapun yang terjadi dia tidak boleh membela mati-matian penguasa yang menurut demokrasi itu adalah penguasa yang saya sih lebih suka aja bahasanya mungkin gak bela penguasa tapi gini loh harus kembali dihakinkan kepada semua apapun yang di TNI itu adalah kepentingan negara itu di atas segalanya oke jadi di atas segala kepentingan jabatan di atas segala kepentingan materi di atas segala kepentingan apapun jadi jangan dulu militer TNI itu harus tunduk kepada negara ya bukan tunduk kepada pemerintahnya tunduk kepada negara karena dia lahir apalagi tentara Indonesia ya oke saya harus ulangi lagi nih karena tentara kayak kita ini gak ada banyak pak yang dari rakyat untuk rakyat jadi betul-betul harus tetap berpegang kepada dari rakyat untuk rakyat itu oke jadi dia harus tunduk kepada negara ya bukan tunduk kepada pemerintah ya definitely not oke kalau begitu yang tadi saya sampaikan ke ibu misalnya terjadi nih pemaksulan ya apakah ibu yakin TNI sekarang akan berbalik mendukung pemaksulan itu dan bersama-sama dengan rakyat kayaknya apa ya pepatah kuno fully fox day oke suara rakyat suara Tuhan itu gak akan pernah geser oke menurut saya ya oke tapi sebagaimana tadi saya cerita sejauh apa sih kita mau mengetes demokrasi kita oke sejauh apa sih kita mau bermain-main dengan pseudo demokrasi kita oke karena itu gak bisa cuman oke kita sekarang bisa ngapain aja sampai terjadilah demokrasi semua itu oke tapi demokrasi semua itu akan diikuti oleh the anger of the uncontrolled by social apa masyarakat sosial ya yang akan meledak anytime nah itu siapa yang bisa menghitung itu ya tadi saya tambahkan ada bisa social trust terjadi kemudian currency drop ya kan kemudian international trust drop oke udah gitu capital flight oke nah itulah kemudian kan kalau jatuhnya Pak Harto kita bisa bilang bukan saja waktu itu orang kehilangan kepercayaan kepada Pak Harto oke didorong oleh krismon ya besar-besaran oke nah jangan salah ancaman dunia juga sekarang tentang keuangan itu gak sedang baik-baik aja iya kenapa saya tanyakan ini Bu ini kan kalau kita melihat ya kondisi seperti tadi Ibu Koni sampaikan itu ada beberapa alasan itu kemungkinannya bisa terjadi seperti 98 bisa karena ada social trust apa dan lain sebagainya iya bisa bisa yang sekarang menghold sampai sekarang orang belum-belum itu yang saya salah satu oke Menteri Keuangan Pak keren tuh menurut saya Menteri Keuangan itu keren banget oke kalau misalnya terjadi Bu 98 karena gak bisa lagi di tahan gak bisa lagi ditahan kan ini kalau kita lihat ya saya agak khawatir begini kalau misalnya hak angket ini di pokoknya bagaimana caranya pemerintah sehingga bisa membatalkan misalnya ya bisa saja orang dikasih masuk angin ini kan kita gak tahu nih Bu teman-teman di DPR di ancam macam-macam di ancam di sandra yang punya kasus di sandra gitu maksudnya bisa juga masuk angin sehingga gagal nih kalau dia gagal hak angket ini Bu ini kan bisa terjadi di 98 rakyat yang bergerak rakyat yang mengadili jangan nunggu 98 Pak saya kemarin kan lagi di luar jadi saya gak terlalu rasakan ya tapi ketika saya mau berangkat kan saya lagi inget tuh bansos dimana-mana banjir bansos ada gudang bansos segala macem kan loh begitu saya mendarat di Inggris eh di Prancis malah oke iya kan lho rakyat sedang mengeluh beras 20 ribu per liter kayak gitu-gitu kan ada satu titik dia akan marah Pak ada satu titik meledakkan pasti oke ini yang saya mau tanya kalau dia meledak seperti 98 Bu apakah TNI ini akan berpihak kepada rakyat? harusnya berpihak kepada rakyat kalau prediksi Bu sebagai pengamat militer TNI sekarang TNI sekarang saya cuma bisa itu kan harapan tadi ya iya itu harapan saya cuma bisa bilang bahwa sekali lagi harapan saya jawaban saya tetap akan konsisten Pak karena saya nggak bisa mengukur hati dan pikiran orang ya oke saya cuma berharap TNI yang akan tetap memegang nilai-nilai tentaranya oke yang dari rakyat untuk rakyat dan untuk negara oke jadi apapun yang di offer apapun oke yang di offer saya ulangi ya oke itu bisa dipinggirkan demi tegaknya NKRI karena begini Pak tau nggak apa yang paling saya takutkan oke oke kita disintegrasi pasti itu itu udah terberat begitu satu daerah lepas Pak anggap Papua nih ya kan pasti semuanya ikut yang lain ikut ya itu tuh kayak akan domino efek oke kayak waktu Rusia Uni Soviet waktu Uni Soviet sorry waktu Uni Soviet ini kan jadi kayak domino efek nah itu yang harus dibikirkan jadi lupakan dulu yang lain begitu negara atau begitu goncangnya nanti itu yang akan terjadi itu disintegrasi dan itu once it happen we cannot stop it oke Indonesia selesai ceritanya selesai ya apakah kemarin ibu lihat Pilpres itu betul-betul aparat TNI itu kelihatannya sudah tidak netral saya nggak tahu sekali lagi waktu dipraktik di lapangan seperti apa tapi kalau saya pertama sebagai analis nih ya ya kalau saya melihatnya pokoknya banyak hal itu nggak cuma TNI sih Pak kalau mau dilihat aparat seluruh jadinya yang yang masif itu ya tadi seperti saya diskuskan dari anak-anak mahasiswa di sana mereka concern ternyata lebih banyak daripada itu adalah yang dia itu malah aparat desa oke itu yang banyak digunakan harusnya kalau TNI juga bisa mengontrol aparat desa kan juga keren loh misalnya nih atau tentara atau polisi kan jadinya keren karena kan mereka punya ujung tombak gitu harusnya aparat desa tentara dan aparat tentara dan aparat polisi yang di desa itu semua bisa bersinergi Mbak Binsa ya iya Mbak Binsa bisa bersinergi untuk ini kan ngomong kalau ada PPS ulang kan ya harusnya berintegrasi untuk tadi lihatnya masa depan sih bukan bukan jangka pendek jadi apalagi hanya ketakutan karena beberapa hal tadi intimidasi apa risandra atau apa risandra kriminalisasi dan mungkin kalau di tubuh aparat dia takut kehilangan jabatan ya kalau itu jangan sampai malahan amit-amit karena jabatan itu cuma sementara Pak apalagi di tapi kan banyak orang berpikir tentang itu itu saya bilang tadi Pak buat saya itu jangan sampai itu terjadi karena jabatan itu apa sih Pak sebenarnya iya kan cicipan Tuhan aja dan itu akan berlalu apalagi tentara itu putarannya cepat jadi kalau sekarang dia hanya berharap kalau nih kalau sekali lagi ya ada tentara yang berpikir harus apa karena jabatan aduh dia akan segera berputar cepat jabatan di tentara itu nggak bisa lama paling 2-3 tahun ya paling 2-3 tahun oke Bu menarik tadi anak-anak muda itu yang ibu ketemui semua itu itu kan anak-anak muda yang pintar anak-anak muda yang cerdas datang dari beragam strata sosial mungkin ada yang anak pejabat tapi banyak juga banyak yang justru nggak banyak kalangan yang sangat sederhana betul mereka kan cerdas-cerdas mereka pintar-pintar tapi apakah mereka tidak akan putus harapan melihat kejadian yang sedang terjadi di Indonesia kenapa saya katakan mereka bisa putus harapan mereka menganggap bahwa ya ini saya jauh-jauh keluar negeri sekolah saya jauh-jauh belajar saya pintar saya cerdas tapi saya bukan anak presiden saya bukan anak menteri saya cuma orang biasa saya tidak akan mungkin balik ke negara saya menjadi seorang pemimpin karena saya bukan siapa-siapa kenapa mereka berpikiran begitu karena mereka melihat bahwa sistem yang terjadi di Indonesia itu tidak lagi menghargai yang namanya meritokrasi tidak lagi menghargai yang namanya kompetensi tapi lebih kepada nepotisme nepotisme dan instan apakah mereka tidak akan berpikir ke sana itu kan saya khawatir bu saya dari tadi bapak khawatir kalau saya bukan khawatir lagi saya dengar dari mereka langsung jadi dari berapa orang yang hadir itu beberapa yang saya akan gini pak kalau kita dosen kita cepat banget lihat orang set kita langsung tahu ini anak brainy gitu kan pintar ini anak dalam ini anak cuman kan cepat hampir di beberapa tempat yang saya spot ini anak brainy ini dan anak yang menjanjikan Indonesia masa depan hebat itu beberapa itu nyamperin saya pak langsung ngomong bu saya tidak mau pulang karena banyak dari mereka itu bukan ASDP bukan LPDP pak ada beberapa dari mereka itu betul-betul undangan dari kampus karena karena beasiswa oke jadi dia bilang untuk apa saya pulang nanti ilmu saya pun gak akan kepake oke wah pak it breaks my heart jadi saya cuma bilang gini bahwa ya kamu mesti ingat apa yang diperjuangkan Bung Karno oke oh ada yang ngomong gini ini lucu nih mahasiswa ini dia juga aparat yang lagi sekolah oke dia bilang gini ibu kenapa ibu gak takut sih ibu udah punya semuanya gitu istilahnya oke kenapa ibu mempertaruhkan oke ibu udah suka keberanian tetap bersuara yang dengan segala kebenaran padahal kan ibu tahu resikonya tuh bisa banyak di Indonesia dengan model hari ini oke terus saya jawab kalau saya mikir saya sendiri ngapain saya memang pusing tapi kalau Bung Karno waktu itu dengan sekelompok orang saja bisa memikirkan tentang Indonesia yang merdeka yang berdaulat ya kan yang terhormat masa kita dengan apa yang kita sudah terima dari Indonesia dengan jauh kehidupan dari era Bung Karno dong oke hari ini kita gak pernah mau buat sesuatu jadi memang pahit tapi mesti di jalanin karena satu hal aja lah kebenaran itu akan muncul pak apapun namanya lah mau dikaya apapun saya gak tau pak menurut pak Abraham bener atau enggak tapi saya meyakini betul kebenaran mau diputar seperti apapun ya kan mau pakai buzzer sehebat apapun gitu kan sebising apapun akal sehat dan nurani orang itu akan lebih bergerak dan tergerak oke jadi itu intinya bu ya kita menjaga harapan berjuta anak-anak yang pintar dan cerdas agar supaya mereka tetap punya harapan yang sedang sekolah yang sedang sekolah dengan segala penderitaan ada contoh tuh ya satu ya yang saya temui di Turki itu Pak Lakis dia bilang dia gak bisa pulang sering karena dia cuma dapat beasiswa oke jadi gimana pak ya membanggakan orang tua dengan segala penderitaan dengan segala kekurangan namanya mahasiswa kan oke ya ini kan harusnya kita bangsa ini harusnya menghargai hal-hal seperti itu gitu loh jadi ya itulah kita harus menghormati mereka yang sedang berjuang sedang bermimpi Indonesia masa depan sehingga harapan saya itu kita gak matikan oke oleh karena itu kita tetap punya kewajiban menjaga berjuta-juta harapan anak-anak Indonesia yang cerdas dan pintar-pintar jangan sampai mereka kehilangan harapan oleh situasi demokrasi yang sedang matikan karena negeri ini Pak sebentar lagi kita tinggalkan oke berapa sih umur Pak Samad 50 lebih berapa sih umur saya ya kan 60 saya Pak ya kan jadi memang masa depan tangan mereka oke kita ini dari waktu-waktu terakhir kita inilah kenapa kita harus tetap bersuara ya kan tetap tegar ya kan apapun yang sedang diancamkan kepada kita dan tetap menjaga integritas kita karena hanya itu yang kita pertaruhkan kalau ada satu kawan saya mempertaruhkan berbalik badan karena menghormati karyawannya 1600-1700 orang oke itu pilihan Pak ya oke tapi kalau saya lebih menghormati Indonesia yang tadi di 350 tahun katanya dijajah itu yang kemudian sejarahnya dilemahkan padahal segitu hebatnya gitu kan oke untuk tetap tegak berdiri dan bisa mampu menghadapi 2040 dan 2045 yang kita cek-cetan saya kira itu terima kasih Ibu Koni atas pencerahan dan edukasinya mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Koni membuat harapan-harapan anak-anak muda Indonesia tetap terjaga tetap terjaga terjaga siap sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker terjaga 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 terjaga